Intro Wali Kota Banjarmasin dalam kegiatan di minggu terakhir di bulan Desember 2019 tepatnya di malam minggu 29 Desember 2019 menggelar ngopi bareng di samping rumah Ano Jalan PR Tendian Banjarmasin Tengah kegiatan ini juga sekaligus ingin mendengarkan masukan warga tentang berbagai hal Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina, Wanwaki Wali Kota Banjarmasin Hermansa dalam kegiatan di minggu terakhir di bulan Desember 2019 tepatnya di malam minggu 29 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita menggelar ngopi bareng di samping rumah Ano Jalan PR Tendian Banjarmasin Tengah kegiatan yang mengangkat tema catatan akhir tahun Kota Banjarmasin 2019 ini keadaannya dihadiri seluruh kepala SKP di lingkup PMK Banjarmasin tapi turut pula hadir sekitar 25 komunitas se-Banjarmasin ada jual berlanggan? ada? 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 ya yang mau? Oke, sudah jadi ibar kopi buatan Bapak Wali Kota Bajar Masin Ibn Sina Wai Takuni Prima TV memadahkan kegiatan kopi barang ini sengaja digelar sebagai refleksi akhir tahun untuk menyampaikan progres serta mendapatkan saran wan masukan tentang hasil pembangunan di tahun 2019 wandang akan dilaksanakan di tahun 2020 nanti. Pemerintah Kota Ujar Ibn Sina ingin mendengarkan masukan warga tentang berbagai hal sehingga sepahit apapun kritikan warga harus diakomodir tetapi warga pun harus tahu bahwa Pemko Kota juga sudah melakukan berbagai macam prestasi telah diraih. Pemko Bajar Masin Ujar Ibn Sina sangat terbuka dengan segala macam masukan wan kritikan yang diberikan warga untuk kemajuan Kota Seribu Sungai ini. Politisi PKS ini pun menegaskan berbagai hal tentang capaian kemajuan pembangunan diantaranya tentang banyu barasi, drainase, ratik, sertifikasi guru, honorer, hingga tentang kesehatan. Terkait kesehatan, menurut Ibn Sina, capaian pembangunan rumah sakit umum daerah Sultan Suriansah wahini telah mendapatkan sertifikat agreditasi umadia atau bintang 3 setelah beroperasi 4 bulan, artinya sumber daya manusianya sudah cukup unggul untuk berkembang lebih jauh. Intinya adalah bahwa pemerintah kota ini ingin mendengar masyarakat, yang suka, yang manis disampaikan, yang pahit disampaikan. Kenapa malam ini ada kopinya, ya sepahit kopi itulah kita bisa nikmati. Tapi sepahit apapun kritikan masyarakat itu harus kita akhubir. Tetapi masyarakat juga harus tahu bahwa pemerintah kota sudah melakukan banyak hal. Ya, berbagai macam prestasi disuruh diri oleh buka ini, kemudian juga terkait dengan keluhan masyarakat, bilaian dasar seperti air minum, air bersih, kemudian masalah drenase, masalah sampah, masalah guru, sertifikasi, honor, dan sebagainya itu disampaikan. Dan kami selangsung bisa menyampaikan. Dalam kesempatan ini juga dibuka sesi dialog, di mana seberatan komunitas bisa memberikan saran atau masukan untuk pengembangan wan kemajuan Banjarmasin.